Informasi pertama kita di Sidang Peninjauan Kembali atau PK 6 Terpidana Kasus Vina Pemirsa yang kembali dilanjutkan pada hari ini dengan agenda pembuktian. Agenda sidang hari ini masih dalam tahap pembuktian dengan mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Pihak terpidana selaku pemohon rencananya akan menghadirkan 19 orang saksi pada hari ini. Dalam sidang PK ini kuasa hukum terpidana sudah menyiapkan sebanyak 39 orang saksi yang terdiri saksi fakta dan juga saksi ahli. Pihak pemohon PK kasus Vina menghadirkan 5 orang saksi fakta yang dihususkan untuk terpidana Rivaldi. 5 saksi tersebut menjelaskan pemirsa bahwa keberadaan Rivaldi di malam kematian Vina dan Eki 2016 lalu melalui keterangan masing-masing di persidangan. 5 saksi tersebut adalah teman yang sekaligus mengetahui betul keberadaan terpidana Rivaldi saat malam kejadian 27 Agustus 2016 silam. Saksi-saksinya adalah Alfian, Aldo, Aan, Fajar, dan Arif. Dalam keterangan mereka terungkap fakta bahwa di penjadian Rivaldi ternyata berada dan menginap di rumah Aldo. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menanggapi pelaporan oleh Komite Solidaritas Profesi ke Baris Krim Polri. Pelaporan dilayangkan atas dugaan penyebaran berita bohong terkait adanya pemerasan hingga puluhan juta rupiah terhadap almarhumah Dr. Aulia. Komite Solidaritas Profesi menilai Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin melanggar pasal 45A Undang-Undang tentang penyebaran berita bohong. Hal itu berkaitan dengan ucapan Menteri Kesehatan soal adanya indikasi pemerasan dan pemalakan dari senior PPDS terhadap almarhumah Dr. Aulia senilai hingga puluhan juta rupiah. Namun laporan tersebut ditolak Baris Krim. Penyidik Baris Krim meminta Komite Solidaritas Profesi melakukan mediasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Kesehatan. Ya pemirsa sebelumnya Kementerian Kesehatan menemukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah. Dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Sementara itu Polda Jawa Tengah telah memeriksa 11 orang saksi guna mendalami adanya unsur pidana dalam dugaan perundungan Dr. Risma. Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan pemerasan oleh senior PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Dipunogoro terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Hasil investigasi Kementerian Kementerian Kesehatan ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Menteri Kesehatan Budi Gudani Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Perundungan ini sudah puluhan tahun, tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntang. Karena memang kurang komitmen dari Pak Abang Sekulder. Nah kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat, ini kali ketiga. Saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tanggung. Kan perundungan ini selalu juga supaya tanggung. Ya TNI, polisi juga, apa-apa, burang tanggung, apa-apa aja gitu. Pertanyaan itu juga masih harus tanggung. Dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tempat-tempat yang tanggung. Dan perundungan ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar diundung secara fisik dan mental. Kemudian ada seksual khasnya juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sudah keterlaluan. Dan kucaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan. Kemudian akibatnya meninggal, akhirnya juga menyenangkan saya ini sudah keterlaluan. Sementara itu, Polda Jawa Tengah telah memeriksa 11 orang saksi terkait kasus tewasnya dokter Aulia. Belasan saksi ini terdiri dari keluarga korban, dokter rekan satu angkatan, hingga saksi dari Kementerian Kesehatan atau KMKS RI. Tidak menutup kemungkinan, polisi juga akan memeriksa dokter senior di RSUP Dr. Karyadi, tempat dokter Aulia Risma Lestari bertugas sebelum ditemukan meninggal. Memeriksaan saksi ini pasti akan berkembang lagi, akan kita lakukan kemanilan-kemanilan. Laporannya apa? Apakah perundungan itu? Jadi laporan polisi yang disampaikan kepada pihak kepolisian, yang pertama adalah perbuatan tidak menyenangkan, kemudian pembinaan, kemudian juga ada pemberasan. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal secara tidak wajar di kamar kosnya di Jalan Lepong Sari Raya, Semarang, Jawa Tengah pada 12 Agustus lalu. Kuat tugaan kematian dokter asal Tegal ini bermuara pada perundungan yang terimanya di kampus dan rumah sakit. Kita beralih ke informasi lain pemirsa uji coba pendaratan perdana pesawat jet yang ditumpangi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjalan lancar di Bandara Ibu Kota Nusantara. Setelah uji coba oleh Kemenhub berhasil, Bandara di IKN akan segera digunakan pesawat kepresidenan untuk lepas landas dan mendarat. Ya, Budi Karya mengaku ikut naik pemirsa dalam pesawat uji coba yang Anda saksikan di layar kaca ini. Pesawat yang ditumpanginya dikemundikan oleh dua pilot, Kapten Dino dan Kapten Wirasono. Pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara IKN dengan kecepatan 880 km per jam. Pesawat jet longitude milik hebalai kalibrasi berhasil mendarat di Bandara IKN. Proses pendaratan pesawat berjalan dengan sempurna tanpa kendala apapun. Presiden Jokowi Dodo kembali berkantor di IKN hingga 19 Oktober mendatang. Selama di IKN Jokowi akan melakukan lawatan ke sejumlah daerah. Pemirsa saat di IKN, Presiden Jokowi Dodo juga akan melakukan rapat dengan sejumlah menteri dan bertemu dengan tamu termasuk para investor IKN. Selain itu, Presiden juga akan menggelar sidang Kabinet Paripurna di IKN 13 September mendatang. Presiden Jokowi Dodo juga dijadwalkan akan groundbreaking proyek 9 perusahaan di IKN. Selain Presiden Jokowi Dodo, Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung juga ikut mendampingi. Ma'ruf Amin diagendakan untuk ikut sidang Kabinet terakhir mendampingi Presiden Jokowi Dodo. Jelang purna tugas Presiden Jokowi Dodo mengumpulkan petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi meminta kepada seluruh aparat keamanan menjaga stabilitas keamanan nasional jelang transisi pemerintahan. Ya, Presiden Jokowi Dodo mengumpulkan seluruh petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, kami siang tadi. Jokowi didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah menteri memberikan arahan terkait stabilitas keamanan nasional. Dalam arahannya, Presiden Jokowi Dodo meminta kepada seluruh personil TNI Polri menjaga stabilitas keamanan nasional jelang masa transisi pemerintahan yang berlangsung Oktober mendatang. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada, maksud kami, mengingatkan agar seluruh anggota TNI Polri mengamankan jalannya Pilkada Serantak 2024. Presiden berpesan kepada seluruh aparat keamanan untuk menjaga stabilitas nasional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Jokowi Dodo mengenai Pilkada Serantak di bulan November. Saya tadi sudah menyampaikan agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di dua hal tadi. Jadi, Pak, mengenai ini, Pak, angkatan siber, Pak, pesan Bapak gimana, Pak? Apakah menuju buat hati-hati sendiri, Pak? Ya, sangat baik untuk, karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada empat negara yang sudah mulai membangun, angkatan keempatnya, angkatan sibernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Termasuk, saya kira, tapi nanti biar, apa, pemerintah baru, Pak Presiden Prabowo-Subianto yang akan menuju ke sana. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Memudahkan untuk, meskipun tinggalnya satu setengah bulan, tapi itu penting. Ya, TNI Polri siap menindaklanjuti petunjuk dan arahan Bapak Presiden untuk mewaspadai perkembangan lingkungan strategis yang dapat berdampak kepada kemajuan bangsa, meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme pelaksanaan tugas guna menjaga stabilitas kedaulatan negara serta stabilitas keamanan dalam negeri. Mengawal proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar serta menjamin keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah. Mendukung seluruh pelaksanaan program pemerintah agar dapat berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan. Menjunjung tinggi netralitas dan mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas selama pelaksanaan Bilkada Serentak. Menjaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat dengan melakukan pengawasan Seluruh anggota TNI dan Polri, mari kita simak dengan suksama dan cermati setiap arahan yang akan disampaikan Bapak Presiden. Saya sangat meyakini bahwa apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. serta menjadi motivasi guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja TNI Polri di masa yang akan datang. Bapak Presiden yang kami hormati dan banggakan pada kesempatan yang baik ini kami mewakili seluruh peserta pengarahan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepemimpinan, perhatian, dan dukungan yang telah Bapak berikan kepada institusi TNI. Anggota DPR memberikan standing applause kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berpamitan karena masa jabatannya akan segera berakhir. Apresiasi tersebut diberikan Pemirsa untuk Menteri Luar Negeri yang berpamitan sambil membungkukan badan. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit Ibu Bapak. Standing applause diberikan seluruh anggota Komisi 1 kepada Menlu Retno Marsudi yang berpamitan sambil membungkuk. Dalam rapat kerja terakhir dengan DPR ini Retno mengungkapkan rasa syukurnya karena telah mengembang tugas sebagai Menteri Luar Negeri selama 10 tahun. Retno mengatakan tidak akan pernah lah berkontribusi untuk negara. Saat berpamitan, Retno berpesan boleh kejadian Komisi 1 jangan pernah meninggalkan bangsa Palestina yang hak-haknya dirampas. Ibu Bapak, salah satu isu yang ingin saya titipkan terutama untuk Komisi 1 yang akan datang adalah mengenai Palestina. Tadi pimpinan menyampaikan mengenai Palestina. Jangan tinggalkan bangsa Palestina berjuang sendirian. Di tengah hak-hak mereka dirampas. Ibu Bapak, selamat bekerja. Apapun amanah yang Ibu Bapak akan jalankan ke depan, saya mohon pamit. Dan saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan tugas ada yang membuat Ibu Bapak kurang berkenan. Ibu Bapak, sekali lagi, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah berbuat baik untuk Indonesia. Terima kasih, sekali lagi, saya mohon pamit Ibu Bapak. Retno juga meminta maaf kepada seluruh anggota Komisi 1 selama bertugas menjadi Menteri Luar Negeri. Retno akan mengakhiri masa jabatannya 20 Oktober nanti seiring pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tim Liputan, Ainews, melaporkan. Jika Menlu Retno berpamitan dengan anggota DPR sambil membungkuk pemirsa, lain lagi dengan Mendikbud Nadiem Makarim. Ia membacakan puisi di depan anggota Komisi 10 DPR RI. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menghadiri rapat terakhirnya bersama anggota Komisi 10 DPR RI Rabu 11 September 2024. Ia pun berpamitan kepada Komisi 10 dalam kesempatan ini. Nadiem memberikan suasana berbeda saat berpamitan. Ia membacakan sebuah pantun di depan anggota Dewan. Tantangan kritik yang kadang-kadang tajam dilontarkan ke kami dan tim kami. Terus terang, kritik dan semua masukan itu membuat kita sebagai tim manajemen di Kemdikbud Ristek lebih baik. Dan setiap hari tertantang untuk menjadi lebih baik. Proses transformasi membutuhkan sabar. Hampir lima tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua saya titipkan Merdeka Belajar. Menteri yang mempopulerkan kurikulum Merdeka ini mengaku banyak sekali kritikan terhadapnya selama mengembar tugas menjadi menteri. Meski demikian, Nadiem mengatakan pihaknya terus bekerja menjadi lebih baik. Nadiem akan mengakhiri masa tugasnya 20 Oktober 2024. Tip Liputan, Ainews melaporkan. Viral di media sosial akses jalan menuju gedung Gorbola Foli Indor yang berada di Sports Center Deliserdang, Sumatera Utara berlumpur dan tergenang banjir. Akibatnya pertandingan Foli di Ajang PON ke-21 AC Sumatera Utara 2024 mengalami perubahan jadwal. Seperti inilah pemirsa kondisinya. Ini video yang viral dan telah beredar di media sosial. Kita bisa lihat ya, akses jalan menuju Gorbola Foli Indor ini berlumpur serta tergenang banjir. Ada kabel-kabel dan kayu-kayu sisa proyek yang masih berserakan di sana-sini. pertandingan Foli Pekan Olahraga Nasional ke-21 AC Sumatera Utara 2024 akhirnya mengalami perubahan jadwal. Karena infrastruktur di Gorbola Foli Indor Sumut Sports Center Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara ini belum siap. Protes pun datang dari atlet. Ada yang membagi-bagikan foto-foto atlet harus pakai sendal melintasi kubangan lumpur menuju gedung Gor. Ada juga yang harus melintasi jalan kecil yang dihubungkan menggunakan kayu. Sementara itu pelatih Foli mengkritik ketidaksiapan penyelenggara PON. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Teja akhirnya angkat bicara terkait kisruh ketidaksiapan panitia penyelenggara PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Menpora akan menindaklanjuti dan bertindak tegas terhadap segala penyalahgunaan dana jika sejumlah aduan terbukti benar. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 mendapatkan perhatian publik pasalnya beredar sejumlah video di media sosial tentang venue-venue yang belum rampung keterlambatan distribusi konsumsi atlet serta sarana-prasarana bagi atlet dan ofisial yang dianggap kurang memadai. Menanggapi aduan-aduan tersebut pemirsa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bekerjasama dengan Satgas PON 2024 akan melakukan penyelidikan dan menerima sejumlah aduan. Jika benar ditemukan penyalahgunaan dana APBD dalam PON maka akan ditindaklanjuti dengan tegas. Dito pun juga memastikan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan berpihak kepada para atlet dengan melakukan pembenahan agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Oke soal venue rusak itu kan ramai di sosial media baik itu Instagram ataupun pemberitaan venue-venue yang dianggap belum selesai atau belum jadi itu dianggap ada penyelenggan. Nah dari situ kami merespon bahwa dalam PON ini dalam Kepres nomor 24 tahun 2024 itu juga ada sudah dibentuk bahwa Presiden yaitu Satgas Pendampingan Tata Kelola yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agun beserta Kabar Eskema Bespori dan dimana semua keluhan ini sebelum kami memutuskan membikin FONIS pastinya akan ada proses yang dilakukan yaitu penyerapan aduan masyarakat dan setelah itu pastinya akan ada pendalaman penelusuran apakah itu sesuai spek sesuai kontrak kalau misalnya itu memang menyeleweng ya pasti akan kita tindak tegas seperti itu yang sudah dilakukan jadi masyarakat dan para atlet dan kontingen saya jamin kita akan menjaga dan membela hak-hak buat kalian dan pastinya kita yang tidak tindak tegas jika ada yang melakukan penyelewengan nah catering juga ini cancel tadi saya sudah cross-check pertama catering atau makan itu terjadi pertama kali di Aceh di Aceh tetapi itu terjadi sebelum opening serumuni dan saat itu langsung saya mendapat laporan di saat itu juga malamnya langsung diadakan rapat evaluasi antara gubernur Aceh bersama PB PON dan Panitia KONI sejak hari itu juga besokannya Alhamdulillah untuk catering untuk makanan ini evaluasinya udah perbaikannya jauh lebih baik dan tadi itu yang masalah pengkancelan itu saya cek ternyata itu subkon nah jadi tapi hal-hal seperti ini tetap kita urus karena saya tidak ingin yang namanya perhelatan sebesar PON ini malah merugikan ekonomi lokal kita beralih ke informasi lain pemirsa bangunan Gapura yang telah menelan anggaran fantastis hingga 32,8 miliar rupiah dikotakan dari Sulawesi Tenggara menuai sorotan Gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa tersebut baru 7 bulan diresmikan tapi sudah rusak di beberapa bagian dari kejauhan Gapura yang digadang-gadang menyerupai model London Bridge ini memang megah namun bila dilihat lagi lebih dekat kondisinya memprihatinkan meski baru diresmikan pada Februari 2024 lalu kondisi bangunan Gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa kota kendari Sulawesi Tenggara yang menelan anggaran fantastis hingga 32 miliar rupiah ini sudah rusak di beberapa bagian Gapura ini dibangun dengan konstruksi yang tipis tanpa rangka beton sehingga mudah jebol dan berlubang bahkan dinding Gapura yang rusak hanya ditambal di berbagai sisinya pihak binas sumber daya air dan binamarga Sulawesi Tenggara menjelaskan konstruksi Gapura menggunakan material glass reinforced concrete atau GRC board yang merupakan kombinasi beton dan serat kaca serta diklaim awet hingga 25 tahun kolom-kolom yang besar itu tidak disini sedikit sekali hanya sedikit beton saja kita bungkus dengan GRC namanya GRC itu glass reinforced concrete dia beton campuran serat kaca itu tahannya sampai 25 tahun itu tahan api tahan air dan mudah perawatannya mudah dicetap semua makanya untuk di apa di torunipa itu yang digunakan karena kenapa ada estetika bentuk yang kita kejar kalau kita gunakan beton atau kita gunakan batu merah itu tidak dapat dia kalau GRC bisa kita bentuk nah seperti itu makanya modalnya seperti batu bata itu dibentuk seperti itu Gapura yang berlokasi di Kelurahan Kendari Cadi ini merupakan bagian dari megaproyek Jalan Kendari Torunipa sepanjang 14,6 km yang menelan anggaran total 1,1 triliun rupiah di masa pemerintahan Gubernur Ali Mazi gerbang wisata yang berhadapan langsung dengan jembatan Teluk Kendari ini diharapkan bisa menjadi ikon untuk menarik wisatawan namun jika melihat kondisi Gapura yang baru 7 bulan diresmikan dengan anggaran senilai puluhan miliar rupiah ini sudah rusak publik pun jadi bertanya sudah sesuaikah anggaran dengan bahan yang digunakan dari kendari Sulawesi Tenggara Muhtarudin Ainis melaporkan pasangan Mbak Cagup dan Mbak Wacagup Pramono Anung Rano Karno berjanji akan memaksimalkan Jakarta International Stadium bahkan rencananya JIS ini akan dijadikan rumah persija ya Stadion JIS atau Jakarta International Stadium menjadi salah satu target perbaikan bagi pasangan Pramono Rano Karno akses ke JIS yang sangat terbatas menjadi perhatian pasangan ini rencananya Pramono Rano akan menjadikan JIS sebagai rumah Jack Mania dan klub sepak bola Jakarta Persija bahkan mereka berencana membuat Jack Mania Center di kawasan JIS bahkan JIS akan menjadi tempat punya Jack Mania dan Jack Mania kita buatkan Jack Mania Center di JIS sehingga jualan merchandise di sana orang bisa beraktivitas di sana berbuat proyek di sana sementara itu pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana juga menjadikan JIS sebagai salah satu fokus pembangunan bahkan keduanya berjanji akan menggratiskan JIS bagi Persija pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana juga menjanjikan JIS sebagai markas Persija bahkan Persija bisa gunakan JIS tanpa harus membayar sepeser pun ya janji ini diucapkan Dharma Pongrekun saat mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada Agustus 2024 lalu kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh bisa dinikmati oleh penggemar Persija khususnya sahabat-sahabat saya dari Jack Mania kalau memang memungkinkan anggaran ada maka kalau perlu kita gratiskan jelang Pilkada Jakarta 2024 gerakan mencoblos tiga paslon kian menguat gerakan ini merupakan bentuk kekecewaan atas pilihan calon yang ada Pilkada Jakarta 2024 kian dekat ketiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pun terus turun ke masyarakat berdialog memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat namun pemirsa kegiatan itu nyatanya belum banyak membuahkan hasil gerakan mengajak warga untuk mencoblos ketiga calon di Pilkada Jakarta malahan semakin menggema gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan tanda kutip anak abah gerakan ini tak ayal menjadi perhatian para calon yang bertarung ya saya kira nanti kan kalau sampai pemirsa keadaan ini apa namanya harus diulang apakah mencinta dana tentu saja kan nanti agar lebih baik ya ayo sama-sama kita sukseskan ada pipil keadaan ini dengan bahagia tentu akan ada yang dipilih dan tentu akan ada yang menang tapi mari kita siap untuk menang dan siap untuk kalah itu saja intinya pemirsa gerakan untuk mencoblos tiga paslon ini justru menggema di Pilkada Jakarta gerakan itu disebut datang dari anak abah lantaran kecewa atas pilihan calon gubernur yang ada nah lantas sejauh mana dampaknya sebenarnya akankah gerakan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara apakah memang signifikan atau justru merusak sistem demokrasi yang ada kita akan bahas bersama dengan narasumber kita malam hari ini ada jurubicara Anis Baswedan Syahrin Hamid tim pemenangan Pramono Rano Aldi Perdana Putra tim pemenangan Ridwan Kamil Seswono FND Syah Putra serta peneliti Perludem Anissa Alfat Saya Sapa Selamat malam Assalamualaikum Semuanya Apa kabar Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat malam Terima kasih Sudah berdialog di Sindoprime pada malam hari ini Bang Syahrin Hamid Memang benar bang ya ada gerakan anak abah tusuk tiga paslon itu benar bang ya jadi yang pertama bahwa tentunya itu bukan hadir dari sisi Anis Baswedan ya baik dan itu adalah organik tentunya dari merah pendukung dan selama ini kita pun berkoordinasi bahwa tidak ada memang apa namanya gerakan tersebut dari Anis maupun dari lingkaran Anis maupun dari tim Anis secara ofisial yang kedua bahwa itu adalah refleksi tentunya refleksi kekecewaan refleksi terhadap kekecewaan para pendukung ya bukan dari sisi Anis kalau Anis kan kita lihat sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa hari ini di publik beliau berkegiatan sebagaimana mestinya menjalankan kegiatan seperti biasa nah para pendukung ini melihat bahwa apa yang dilakukan elit politik dalam konteks DKI Dekarta ini tidak mencerminkan apa yang menjadi aspirasi padahal kalau kita lihat bahwa fungsi partai politik adalah menyerap melakukan agregasi terhadap apa yang menjadi harapan warga dan kemudian aspirasi itu diartikulasi menjadi bagian dari keputusan partai politik nah namun ternyata itu tidak terjadi untuk konteks DKI Jakarta kan kita tahu bahwa aspirasi warga di Jakarta melalui semua lembaga surga menyatakan bahwa preferensi politik warga Jakarta untuk DKI Jakarta adalah ya tentunya pertama adalah Anis Baswedan yang kedua adalah Ahok dan yang ketiga bahwa itu terjadi ketika partai-partai telah menyatakan dukungan dan kemudian terkonsolidasi dalam satu blok besar yang hampir saja tidak mampu menghadirkan calon yang lain nah ada sebuah keputusan mahkamah konstitusi yang kemudian memberikan ruang terhadap hadirnya calon lain selain calon independen melihat dari fenomena ini maka apa yang terjadi ini kan mendapatkan ruang untuk bagaimana agar aspirasi warga ini ada seluruhnya kalau kita lihat di beberapa tempat terkait dengan calon tunggal dimana calonnya yang di keluarkan oleh partai politik hanya satu calon maka aspirasi di luar daripada calon tersebut ada yang disebut dengan kota kosong sehingga seluruh aspirasi warga yang tidak sama dengan calon yang ada nah ini bisa menyeluruhkan di kota kosong nah tapi ternyata bahwa itu tidak terjadi ketika calon lebih dari dua pasang baik Alhamdulillah kemarin kita mendengar bahwa ada judicial review di mahkamah konstitusi untuk ada kesetaraan artinya bahwa ruang untuk bagi aspirasi yang tidak ada di kertas suara dari calon yang ada diberikan ruang yang sama sehingga ada seluruh aspirasi bagi warga masyarakat yang memiliki pilihan lain daripada pesangan yang ada di surat suara nah ini kita lihat bahwa fenomena apa yang terjadi di warga Jakarta karena kita tahu bahwa preferensi warga Jakarta seperti apa dan yang kedua bahwa warga Jakarta mayoritas adalah pemilih rasional ini tidak bisa dimobilisasi tapi bahwa atmosfer dari preferensi warga Jakarta sifatnya adalah partisipatorik nah sehingga fenomena ini harus kita lihat secara jernih bahwa ada aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti itu baik Bang Sahrin Pesta Demokrasi memilih calon pasangan yang dianggap memiliki kualitas yang baik secara visi dan misi kalau memang ini adalah hasil organik dan refleksi apakah tidak sebaiknya Pak Anies Baswedan mengajak pendukungnya memberikan seruan untuk melihat visi misi dari paslon-paslon ini dan memilih untuk mengajak memilih yang terbaik diantara semuanya tidak sekaligus tiga-tiganya dicoblos ya kalau kita sudah dengar bahwa apa yang menjadi pendangan dari mas Anies bahwa mas Anies telah memuparkan bahwa dalam memilih pasangan calon ataupun calon-calon kepala daerah yang ada yang menjadi perhatian adalah yang pertama lihat jejak rekamnya atau rekam jejaknya atau test recordnya apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya dari sang calon ini yang kedua adalah lihat apa yang menjadi visinya apa yang menjadi rencananya ketika nantinya duduk sebagai kepala daerah nah rencana-rencana itu dilihat baru yang ketiga adalah mengkonfirmasi antara rencana-rencana dan ada dan kemudian komitmennya terhadap masyarakat jadi artinya panduan itu disampaikan oleh Anies kepada ya tidak hanya kepada seluruh pendukung tapi ini berlaku secara umum bahwa penting melihat hal-hal yang terkait dengan apa yang dijanjikan oleh para calon dan apa yang menjadi rekam jejak dari para calon berarti yang tentunya bisa menjadi referensi bagi seluruh pemilik tidak hanya di DKI Jakarta tapi juga bagi daerah-daerah lainnya berarti yang beberapa minggu lalu Mas Anies bertemu dengan salah satu paslon di Car Free Day itu belum mengindikasikan dukungan apapun ya oh iya kan kita tahu bahwa itu adalah pertemuan yang memang tidak disengaja tapi bahwa kita tahu bahwa Mas Anies tentunya punya referensi sendiri yang ya mungkin pada waktunya akan disampaikan baik Bang Aldi kalau tidak salah sebelumnya kan ada desas-desus ya karena pasangan Pramono Rano bertemu di Car Free Day katanya Mas Anies ini akan mendukung Pramono Rano tapi sekarang malah muncul desas-desusnya sebaliknya ada gerakan anak abah tusuk tiga paslon sekaligus ini gimana nih Bang Aldi kalau saya sih berpikirnya sederhana ya jadi kebetulan kan pada tahun 2023 saya juga membantu Pak Anies di timnas Pak Anies kan sebagai kibir juga jadi saya sering berdiskusi dengan beliau dan saya tahu banget Pak Anies ini adalah seorang pendidik yang mempunyai integritas tinggi jadi saya sangat yakin pasti Pak Anies ini tidak mungkin mengarahkan orang-orang untuk menggunakan hak pilihnya untuk mencoblus tiga paslon karena tentunya ini akan menjadi kemunduran bagi negara kita yang dimana partisipasi politiknya sedang meningkat nah berarti kan disini kita harus melihat daripada kita memundurkan kembali partisipasi politik kita menjadi turun lebih baik kita menggunakan hak pilih kita melihat tokoh-tokoh yang terbaik yang ada kalau misalnya kita memang inline terhadap Pak Anies ya kita lihatlah dari tokoh-tokoh yang ada siapa sih yang paling bisa memperjuangkan garis merah perjuangannya Pak Anies seperti yang kita ketahui juga Mas Pram dan Bang Doli ini sudah sangat jelas keberpihakannya kepada rakyat Jakarta yang pertama Mas Pram juga akan berkomitmen untuk mencoba kembali membangun komunikasi untuk menyelesaikan administrasi Kampung Bayang terus memajukan The Jack di Jakarta dengan memaksimalkan apa memaksimalkan stadion Jakmania lalu membuat Jakmania Center untuk membantu justru kemandirian perekonomian Jakmania sebagai pusat sepak bola di Jakarta terus di sisi lain juga Jak Lingu pun juga akan dimaksimalkan kembali yang saat ini mungkin setelah eranya Pak Anies ini tidak terlalu dimaksimalkan jadi seharusnya sebagai anak abad dia harusnya bisa melihat program-program apa keberlanjutan apa gagasan-gagasan apa yang dibawa oleh siapa yang akan dibawa di konteks PKD 2024 ini gitu sih jadi menurut saya justru kalau misalnya kita semakin mengebu-gebu untuk mencobl setelah pelaksana pertama itu sangat merugikan yang dirugikan itu adalah negara secara keseluruhan karena itu akan menjadi kemunduran pesta demokrasi yang susah payah kita bersama-sama untuk membangun politik yang yang gembira yang bagaimananya setiap elemen setiap orang itu bisa berpartisipasi politik menggunakan hak milinya memperjuangkan idealismenya untuk kota maupun negara Republik Indonesia ini lebih maju paling itu aja sih Bang Effendi kalau melihat elektabilitas Anis ya sebelum adanya tiga nama paslon ini ya sekitar 40 persen 30 persen kalau memang narasi ini benar adanya anak abad tiga paslon ini kan lumayan besar juga ya efeknya begitu apakah ini mengancam dari paslon Ridwan Kamil Sesuano saya pikir nggak inline artinya ini kan dinamika politik yang membuat gerakan ini muncul memang nggak bisa dihindari demokrasi itu tidak bisa memuaskan semua pihak tentu ada pihak-pihak yang merasa kudap puas lalu membuat gerakan itu juga adalah hak konstitusi nggak bisa dilarang juga tinggal bagaimana ini tantangan buat para timses-timses kami dari timses pemenangan RK Sesuano juga punya tantangan untuk bagaimana bisa menaklukkan hati 40% yang katanya adalah survei dari Pak Anies Baswedar ini tantangan kita untuk turun ke lapangan dengan mesin partai politik kita ada 15 tentu semua akan masang ancang-ancang untuk berusaha menyakinkan pemilih Jakarta itu kan rasional tinggal bagaimana para timses para pendukung para pengusuh kan punya basis di daerahnya masing-masing tentu mungkin tidak bisa semua tapi paling tidak kita bisa meminimalisir tingkat partipasi kudus dalam kehidupan nanti jadi artinya ya gerakan tentu jalan ini juga menjadi pembelajaran buat semua pihak bahwa ada teriakan-teriakan masyarakat Jakarta yang harus didengar kita tidak bisa menepikan itu tapi di lain pihak kita juga harus terus berjalan life must go on tim ses harus turun kita harus jalan untuk meyakinkan para pemilih Jakarta yang punya tingkat rasionalitas yang tinggi jadi kita tidak terlalu ini artinya kita cukup percaya diri bahwa pemilihan ini adalah hak konstitusi semua orang bukan wajibah itu dulu hak itu dulu yang harus dipahami jadi kalau pun dia harus memilih saya harus 1933 ya tidak masalah oh pemilu kali ini tidak akan tidak menghadirkan pemenang karena dari tiga pasangan yang hadir pasti ada pemenang tinggal tingkat partisipasi dan tidak terlegitimasi juga kalau seumpamanya 40% kemudian suara tidak sah tetap terlegitimasi jadi bagi kita sekarang sebenarnya adalah fokus pada pemenangan turun ke lapangan berusaha meyakinkan bahwa RK dan Siswono ini adalah pilihan yang tepat untuk membawa Jakarta lima tahun ke depan kalau tadi Bang Aldi bilang bahwa ada visi misi yang akan diteruskan yang baik dilakukan di era Gubernur Pak Anies Baswedan terdahulu apakah tim dari pemenangan Ridwan Kamil Siswono juga akan mencari cara untuk bisa meyakinkan anak Abah ini agar mereka memahami bahwa ada mungkin visi misi yang sama juga sehingga mendapatkan elektabilitas dari situ tidak hanya visi misi Anies yang akan kami teruskan tapi juga banyak dari pendalu-pendalu sebelumnya dari Pak Heru yang baik-baik kita ambil dari Pak Jokowi yang baik-baik kita ambil dari Pak Akot yang baik-baik kita ambil kita modifikasi dan harus ingat Pak Ridwan Kamil ini sebelum menjadi Gubernur Keo Barat dia adalah wali kota Bandung landscape-nya kurang lebih sama seperti Jakarta kota seperti Jakarta dalam bentuk yang lebih kecil kalau dibilang untuk mengarahkan pemilih-pemilinya anak Abah saya pikir figur yang paling mendekati Pak Anies saat ini Pak Ridwan Kamil secara pengalaman beliau sama-sama Gubernur bedanya Pak Ridwan Kamil Gubernur di provinsi yang lebih besar terbesar di Indonesia tapi pernah menangani kota sekompleks dan seheterogen Jakarta dalam bentuk yang lebih kecil yaitu kota Bandung jadi kita cukup yakin bisa menarik simpati pemilih-pemilih maupun basis-basis yang dulu memilih Pak Anies jadi gak masalah kalau soal itu tinggal bagaimana mengekinkan apalagi di koalisi kita di pengusung kita ada PKS ada PKB ada Nasden yang notabene adalah para pengusungnya Pak Anies ketika pilpres kemarin jadi tinggal mensinergikan lagi tinggal membangun harmonisasi kembali antara pemilih Pak Anies dan tim-tim ses yang partai penyusung ini yang tentu akan menjadi PR besar juga buat kami bagaimana bisa mengoptimalkan strategi strategi baik Kanisa benarkah gerakan anak abah ini mencobles 3 pas ini adalah gerakan organik yang lahir karena refleksi katakanlah kekecewaan begitu benarkah demikian atau ini hanya huru-hara menjelang pilkada saja ya gerakan tersebut merupakan gerakan atau ekspresi dari kekecewaan kemarahan masyarakat terhadap partai politik yang mana tidak memberikan pilihan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dimana kita tahu ada 3 calon yang pertama ada calon dengan satu rombohan partai politik dan juga ada paslon yang kemudian dicalonkan di menit-menit akhir yang mana memang dalam politik itu hal yang biasa dan juga ada paslon independen yang mana sebenarnya paslon independen ini digadang-gadang sebagai calon alternatif tapi ketika dicalonkan kemarin ada pencatutan KTP warga DKI Jakarta gitu ya selanjutnya gerakan mencoblos 3 paslon ini merupakan gerakan yang sah-sah saja gitu secara konstitusional ya masyarakat datang ke TPS lalu mencoblos 3 paslon gitu ya itu sah-sah saja dan tidak melanggar konstitusional setanjang gerakan tersebut tidak memunculkan narasi-narasi kebohongan ataupun disinformasi apalagi ada money politics di belakangnya seperti itu dan gerakan ini saya rasa perlu kemudian partai politik melakukan refleksi gitu ya apa kemudian yang dicari oleh masyarakat aspirasi seperti apa yang yang harus dipenuhi gitu ya oleh partai politik dan ditawarkan kepada masyarakat seperti itu dan ya tidak boleh kemudian dari gerakan ini muncul adanya salah-salahan gitu ya menyalahkan salah satu pihak gitu ya yang katanya melatar belakangi gerakan gerakan politik seperti ini jadi menurut saya ya partai politik harus berbenah diri gitu dan ketika nantinya ada apa namanya gerakan coblos tiga paslon ini tinggi gitu ya angkanya itu sangat apa ya riskan untuk legitimasi pemerintahan selanjutnya memang secara prosedural nanti akan ada pasangan calon yang menjadi pemenang gitu ya untuk pilkada DKI Jakarta namun secara substansial ketika gerakan ini sangat mendominasi gitu ya sangat tinggi gitu itu akan bahaya terhadap legitimasi secara substansial seperti itu Mas Kak Anissa kalau misalnya mencoblos tiga paslon sekaligus kan ini gak sah ya di penghitungan surat suaranya begitu bukankah itu tidak demokratis karena tidak adanya pilihan utama hanya mengutamakan pada kekecewaan saja justru dengan adanya gerakan ini ini merupakan ekspresi yang demokratis ya karena masyarakat memang tidak tidak diberikan pilihan gitu ya oleh partai politik oleh calon alternatif gitu ya yang mana masing-masing calon ini tidak bisa mewadahi aspirasi masyarakat mungkin tadi juga ada usulan gitu ya terkait GR adanya kota kosong yang mana itu merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat yang apabila tidak cocok dengan pasangan calon yang diusul gitu ya yang diusungkan gitu ya lebih dari dua pasangan calon itu baik juga menjadi salah satu pilihan yang mana dengan adanya kota kosong gitu misalkan itu bisa mengartikulasikan kepentingan masyarakat bahwa masyarakat tidak cocok dengan pasangan calon yang diusung seperti itu mas bagaimana dengan mesin partai dari paslon-paslon ini Kak Anissa kita dengar tadi dari Bang Effendi kemudian Bang Aldi mereka masing-masing merasa bahwa kebijakan baik dari Pak Anies akan diteruskan begitu apakah anak abah ini akan terpengaruh untuk bisa memilih salah satu diantaranya dijawab setelah jeda kita segera kembali sindoprime sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami terima kasih masih bersama kami kita lanjutkan dialog ini ya baik Kak Anissa saya lanjutkan pertanyaannya bagaimana karakteristik dari anak abah tusuk tiga paslon ini ketika ada paslon-paslon yang ingin meyakinkan mereka akan meneruskan kebijakan baik dari Mas Anies Baswedan sebenarnya ketika masing-masing paslon gitu ya bilang bahwa mereka ingin melanjutkan program ataupun visi-misi yang dibawa oleh Pak Anies gitu ya itu merupakan sebuah strategi partai politik untuk kemudian memperebutkan gitu ya apa partisipasi masyarakat atau memperebutkan apa suara masyarakat gitu ya balik lagi masyarakat DKI Jakarta itu merupakan masyarakat yang banyak pemilih rasionalnya dan mereka juga bisa kemudian menilai apakah benar-benar nih paslon ini ingin melanjutkan dan apa namanya sesuai dengan visi-misi yang ada gitu ya yang kemudian dapat menyerap aspirasi masyarakat itu balik lagi ke masyarakatnya gitu ya apakah kemudian partai politik itu ataupun paslonnya gitu ya itu akan memperjuangkan menjalankan benar-benar janji-janji politiknya saat ini gitu ya itu saya rasa masyarakat DKI Jakarta bisa menilai gitu baik Bang Aldi kalau tadi disampaikan bahwa akan melanjutkan hal yang baik dari Gubernur Anies Baswedan ini hanya sekedar strategi politik saja kah Bang Aldi enggak karena pada dasarnya kalau kita perhatikan Mas Pram ini orang yang suka belajar masalah berbukti dari beliau tidak langsung mengeluarkan solusi untuk Jakarta tapi beliau berangkat dari belajar masalah pertama melihat langsung ke lapangan dan yang kedua belajar dari pendahulu-pendahulu dengan beliau datang ke hok berbicara udah pastinya dengan Pak Ahok terus habis itu komunikasi juga dengan para toko-toko dan juga Gubernur-Gubernur sebelumnya seperti Pak Sotioso dan yang dibahas itu bahkan terakhir pun juga pertemuan dengan Pak Jika saya pun hadir disitu mendampingi Mas Pram konusen Mas Pram ini pertama apa sih ini masalah di Jakarta ini apa aja jadi benar-benar ini melihat dan apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur-Gubernur pendahulunya nah sehingga hal-hal yang memang sekiranya baik dan hasil kajinya juga baik itu pasti akan diberlangsung karena Mas Pram ini merasa bahwa di Jakarta ini solusi untuk telah menengah ke atas ini sudah ada sebenarnya sudah terlihat tapi untuk menengah ke bawah ini yang masih menjadi concern kepada terhadap Mas Pram dan kita lihat Pak Ansi itu kemarin itu fokusnya juga kepada menengah ke bawah cara beliau mengusur dengan cara komunikasi yang lebih baik menyediakan tempat ruang vertikal tempat tinggal kepada orang yang digusur pola komunikasinya terus membangun stadion sebagai kepentingan tepak bola DKI Jakarta itu adalah bagaimana cara untuk membangun pola komunikasi yang baik dan itu yang benar-benar disukai sama Mas Pram dengan cara politik Pak Anies ketika menjabat sebagai gubernur terus Jakliko integrasi seluruh transportasi umum di Jakarta Mas Pram juga menyampaikan bahwa kalau ini baik kenapa harus kita ganti atau kita hentikan itu malah harus kita lanjutkan bahkan kita kembangkan contoh misalnya Pak Anies sudah dengan bagus yang membentuk JIS tapi mungkin karena singkatnya lima tahun mungkin belum cukup sehingga transportasi di dalam JIS itu belum terintegrasi atau JIS itu masih menjadi bottleneck ketika kapasitas diri atas 40 ribu orang akan menjadi problem bagaimana orang itu keluar dari JIS nah hal-hal tersebut yang mungkin belum terselesaikan makanya dilanjutkan oleh Mas Pram ini untuk benar-benar program-program yang baik yang mungkin belum terselesaikan secara 100% oleh pendahulu-pendahuinya akan diselesaikan oleh Mas Pram nah itu yang pertama terus habis itu yang kedua mungkin pesan saya kepada gerakan coblos 3% ini menurut saya gini buat apa kita buat apa kita buang-buang tenaga membuang suara kita membuang hak pilih kita yang kalau misalnya tadi disampaikan kekuatannya 40% bahasanya itu berarti di dalam pertarungan ini pun penghujungnya akan ada pemenang mau-nggak mau kita harus menerima siapa pemimpin Jakarta depannya maksudnya adalah tidak pada kita membuang-membuang tenaga sesuatu yang ujung-ujungnya kita harus menerima lebih baik kita memilih yang terbaik yang sedang ada ini sekarang yang sedang bertanding kita tinggal melihat balik lagi siapa yang paling peduli terhadap DKI Jakarta ini siapa yang paling inline dengan mungkin tokoh yang dia tingkatan atau misalnya yang dia tokohkan sebagai panutan tinggal kita lihat aja siapa yang kira-kira bisa memperjuangkan hak kita daripada kita membuang hak pilih kita untuk sesuatu yang menurut saya kurang bermanfaat lebih baik kita dengan Bismillah memilih sesuatu yang paling baik bang yang menarik tadi disampaikan bang Effendi kalau bicara record dan juga pengalaman paslon Ridwan Kamil sesuatu yang paling berpengalaman bang Aldi bagaimana Pramono Rano bang Aldi kalau dibilang berpengalaman jelas bang pak Pram ini kurang berpengalaman apa beliau ini sudah beberapa periode menjadi anggota DPR bahkan wakil ketua DPR dua periode menjadi menteri secara administrasi ini beliau ini sudah sangat tahu dan paham bagaimana cara menyelesaikan salah satu permasalahan di Jakarta ini juga adalah administrasi mungkin ada permasalahan-permasalahan dari lapangan yang tidak dapat di eksekusi karena administrasinya ini kurang dan Mas Pram itu paham benar di sisi lain Bang Dul ini benar dari lahir dia di Jakarta dia juga berseni dan berkreasi di Jakarta dan dia benar dari orang orang bawah yang lahir benar di kota Jakarta dia benar paham sosok seorang Jakarta ini seperti apa budaya betawi ini seperti apa jadi ya kalau misalnya dibilang Mas Pram dengan Bang Dul ini tidak mengerti Jakarta justru salah karena mereka ini yang hadir dengan cara belanja dari masalah ini jadi apa ya yang saya suka dari Mas Pram dan Bang Dul ini bukan apa ya bukan seorang sosok yang saya katakan tidak tahu Jakarta begini loh cara penyelesaian Jakarta nah terkadang itu yang menjadi kesalahan adalah kita merasa tahu bagaimana cara menyelesaikan Jakarta tapi kita tidak tahu apa permasalahannya nah seorang teknokrat sejati seperti Mas Pram ini benar-benar dia justru belajar itu turunannya itu adalah kita tahu dari masalah kita analisa baru kita carikan solusinya itu sih jadi dengan dia berangkat politiknya itu benar-benar dari bawah untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak luas berarti lebih baik dibandingkan paslon lainnya di Pilkada Jakarta ya Bang ya silahkan publik menilai kalau seperti itu Bang Effendi gimana Bang Ridwan Kamil Sesuano dianggap mungkin secara teknokrat lebih baik tadi disampaikan Paslon Pramonorano ya saya udah jelasin tadi Pak Ridwan Kamil datang ke Jakarta itu bukan dengan cek kosong dia punya pengalaman memimpin kota Bandung kota Bandung itu mirip-mirip sama Jakarta kompleksitas masalahnya juga sama jadi dia datang dengan pengalaman bukan datang dengan cek kosong dia pernah menangani provinsi jadi komplit sekali pengalaman eksekutifnya beda ya di legislatif dengan di eksekutif kemudian Pak Susuono juga berpengalaman di pemerintahan khususnya sebagai mantan Menteri Pertanian beliau tentu tahu apa yang menjadi kebutuhan pangan apa yang menjadi apa soal ruang terbuka hijau soal pertanian bagi masyarakat urban beliau tentu mau maham itu itu yang dibutuhkan masyarakat Jakarta sekarang makanya tagline kita yalah Jakarta baru Jakarta maju mempersiapkan Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota lagi jadi bagaimana Jakarta dibangun dengan platform kota modern dan kita bisa bersaing dengan kota-kota metropolitan lain dan ini kan sebenarnya cita-cita Pak Anies bagaimana memposisikan Jakarta ini sebagai kota megapolitan nah kalau bicara kota megapolitan yang udah ahlinya ya Pak Ridwan Kamil tentunya baru-barusan ini aja beliau dapat gelar profesor untuk tata-tata kota kemarin di Kazakhstan jadi udah cukup teruji lah seorang Ridwan Kamil bangun kali yang bagus aja di kuningan itu di epicentrum itu itu baru dia kerjakan secara profesional apalagi kalau tidak kira dia memimpin DKI ini mungkin Kaliciliung bisa disulap seperti itu kira-kira seperti itu jadi beliau sudah memahami bagaimana teknik membangun kota kota-kota urban apalagi kota metropolitas Jakarta dan saya selalu berdiskusi ya pola pikir dari Pak Anies mungkin dari Pak Ahok mungkin dari era Pak Jokowi mungkin itu terangkum semua di dalam Tarifuan Kamil karena pola dia memimpin daerah itu jelas pengalaman memimpin daerah itu beda dengan pengalaman hanya sebagai anggota DPR pengalaman sebagai menteri itu beda pengalaman sebagai kepala daerah itu suatu hal yang spesial dan tidak semua orang bisa sukses menjadi kepala daerah Pak Ridwan Kamil adalah salah satu kepala daerah paling sukses di Indonesia dan tentunya ketika dia berpindah menjadi pemimpin Jakarta ini kan cuman masalah beda penanganan aja tapi paling tidak apa yang menjadi pengalaman dia selama ini gak beda jauh dengan permasalahan-permasalahan ada yang Jakarta jadi saya kira publik juga akan menilai kira-kira siapa pemimpin kota atau pemimpin yang layak memimpin Jakarta lima tahun ke depan dengan segala macam pengalaman latar belakang dan keahlian saya pikir itu Bang Effendi dulu waktu saya masih menjadi wartawan lokal di kota Bandung Pak Ridwan Kamil adalah wali kotanya yang saya ingat sekali dengan beliau adalah bagaimana dia dekat dengan supporter sepak bola di Bandung pada saat itu saya sampai meliput ke Palembang saat final nah bagaimana Ridwan Kamil ini meyakinkan Jack Mania di Jakarta yang sangat luar biasa mendukung Persija ini kan hanya soal meyakinkan artinya secara DNA-nya Pak Ridwan Kamil itu sudah suka bola bukan yang tiba-tiba suka bola karena musim Pilkada jadi beliau ini sudah auranya itu orang bola nah masalah konektivitas dengan Jack Mania itu cuma masalah waktu saja kenapa mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Ridwan Kamil ini akan membuat lebih ademnya supporter Persib Bandung dan Persija Jakarta jadi beliau ini memang orang bola dan paham bagaimana menangani supporter bola bukan orang yang ujuk-ujuk ngaku pencinta bola dan datang mengaku wah saya suka bola padahal gak pernah ada dan cerita story-nya itu keperbihakan terhadap bola apalagi Persija Jakarta misalnya justru ini yang menarik bagaimana tantangan buat Pak Ridwan Kamil untuk mendekati Jack Mania yang matabilnya selama ini menjadi musuh atau berseberangan dengan Persib semoga dengan masuknya Pak Ridwan Kamil di Jakarta dan menjadi pembina dari Persija Jakarta tentu hubungan antara Persib dan Persija bisa lebih kondusif dan kita bisa menghindari hal-hal keburukan dari rivalitas dua klub terbesar di Indonesia ini masa lalu jadi ke depannya lebih adem kira-kira gitu dengan sosoknya Pak Ridwan Kamil jadi gubernur di DKI Jakarta Baik Bang Sahrin ini menarik sekali ya bagaimana Pramono Rano kemudian Ridwan Kamil Suswono menyampaikan visi-misinya tadi disampaikan mirip dengan apa yang dilakukan kebijakan dari Anies Baswedan ini anak abah masih mau nyoblos tiga paslan sekaligus gak tertarik salah satu nih Bang Sahrin audionya Bang Sahrin bisa dibuka dulu silahkan ya jadi ini justru mengkonfirmasi bahwa memang ya Anies adalah preferensi warga sehingga ya setiap calon itu menjadikan Anies sebagai rujukan tentunya dalam hal ini nah untuk itu terkait dengan apa yang menjadi yang disebut dalam tanda ketik bahwa gerakan anak abah yang sebenarnya ini adalah organik bentuk ekspresi dan perlawanan terhadap keputusan elit tentunya nah ini adalah sesuatu yang juga patut dilihat sebagai bagian dari aspirasi politik nah oleh karena itu ya ini ya patut kita hormati dan mestinya patut mendapatkan tempat nah oleh karena itu terkait dengan apa yang menjadi pilihan nantinya tentunya ini kan masih akan berproses penetapan calon juga kan masih pada tanggal 22 masa kampanye juga kan masih sekitar tanggal 25 tentunya masih cukup waktu bagi anak abah untuk untuk melihat situasi dan perkembangan dan tentunya adalah melihat apa yang menjadi saran mas Anies terkait dengan melihatlah rekam jejak apa yang direncanakan ke depan dan bagaimana hubungan antara apa yang direncanakan dengan proyeksi yang memungkinkan untuk apa yang akan direncanakan nah ini tentunya apa namanya memiliki rentang yang cukup yang paling terpenting dari sisi ini adalah kita melihat bahwa ada aspirasi alternatif dari warga nah ini yang mestinya negara itu memperhatikan artinya bahwa negara dalam hal ini pembentuk undang-undang tentunya ataupun pengambil keputusan tentunya untuk melihat bahwa ada aspirasi alternatif yang muncul dari warga masyarakat dan ini juga adalah menjadi bagian dari pelajaran penting bagai partai politik yang menjadi instrumen antara antara calon dan juga pilihan warga karena kita tahu bahwa sebelum warga menentukan pilihannya ada satu fase antara yaitu partai politik melalui yang menentukan siapa saja yang akan maju pada momentum pilkada nah ini tentunya harus diambil hikmahnya diambil pelajarannya bahwa memang betapa begitu penting keputusan-keputusan politik itu merujuk kepada apa yang menjadi preferensi warga tentunya baik satu lagi Bang Sarin kecenderungan Pak Anies Baswedan ini kalau tadi kita bicara anak abah ya ada pilihan politik lainnya baik mencoblos tiga-tiganya atau mungkin ada alternatif kota kosong nah kalau Mas Anies Baswedan apakah mempertimbangkan maksimal dengan tadi yang disampaikan thread record pengalaman kemudian rekam jejak dari pasangan Pramono Rano ataupun juga Ridwan Kamil Sesuono untuk dipilih oleh Mas Anies Baswedan ya jadi tentunya apa yang menjadi kenapa harapan itu ada pada Anies karena Anies telah menjalankan satu periode ketika bertugas di DKI Jakarta sehingga terbentuk tidak hanya sekedar preferensi politik tapi ada kepercayaan yang diletakkan kepada Pak Anies sehingga apa yang nantinya menjadi pilihan Pak Anies karena tadi ada trust maka tentunya ini berpengaruh terhadap pemilih di DKI Jakarta dan untuk itu kepada siapa dan kemana pilihan Pak Anies ya tentunya Pak Anies sendiri yang akan menentukan nantinya kita tinggal tunggu apa namanya waktunya dan momentumnya seperti apa baik apapun itu semoga saja Pesta Demokrasi Pilkada Jakarta menjadi salah satu yang terbaik di negeri ini dan juga memberikan contoh agar Indonesia lebih baik ke depannya Bang Sahrin Bang Aldi Bang Effendi dan juga Kak Anissa terima kasih sudah bergabung di Sindoprime selamat malam terima kasih selamat malam Pemirsa Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan ini menanggapi isu dirinya diminta masyarakat menjadi pimpinan KPK tapi Anies menyebut tahapan seleksi telah berjalan dan dirinya akan terus berjuang bersama masyarakat setelah gagal maju di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 Anies Baswedan kini mendapat dukungan dari masyarakat untuk maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi namun saat ditemui di pondok pesantren LP3IA di Desa Narukan Kecamatan Keragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah Anies mengatakan akan terus berjuang bersama masyarakat saja sebab proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 telah berjalan dan Anies tidak termasuk di dalamnya kan sudah proses seleksi saya terus bersama masyarakat saja yang sekarang sudah mengikuti seleksi biar diproses sampai selesai kita akan bergerak bersama masyarakat untuk berbagai masalah tidak ada niat sama sekali masuk ke KPK cukup lah mungkin sekarang terakhir sekarang masuk untuk KPK ke depan penguatannya teruslah menjadi institusi yang terbebas dari intervensi dan fokus pada pemberantasan korupsi sebelumnya sebelumnya Anies Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024 setelah digadang-gadang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan berpasangan dengan Rano Karno tim Liputan iNews melaporkan Presiden Jokowi Presiden Jokowi Dodo ikut menanggapi terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Putra Bungsunya Kaisang Pangarap menurut Presiden semua warga negara sama di mata hukum dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarap masih menjadi perbincangan bahkan ketemu PSI ini sempat dikabarkan hilang namun belakangan Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Menkom Info Budi Ari juga menolak berkomentar padahal pada 10 September 2004 di Kompleks Parlemen Budi Ari menyebut Kaisang menggunakan jet pribadi karena istrinya sedang hamil 8 bulan dan gak boleh naik angkutan umum kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR gak mau i maksa i gak mau mungkin penegasan sedikit Pak lagi Pak kan DPR beda orang media lain Pak disini sekali lagi buat teman-teman media lain Pak gini loh tapi gak bisa nanti saya keceplot sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi berencara memanggil Kaisang Pangarap untuk klarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata klarifikasi dilakukan guna mencerit jawaban terkait fasilitas jet pribadi yang diterima Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo ini namun belakangan KPK justru membatalkannya dan meminta Kaisang melakukan klarifikasi sendiri terkait pembatalan ini KPK membantah adanya tekanan bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh Pak pimpinan atau Pak AM dalam hal ini sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana sementara itu Presiden Jokowi Dodo juga ikut menanggapi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Putra Bungsunya menurut Presiden semua warga negara sama di mata hukum soal gratifikasi menggunakan Kaisang ada tanggapan ya semua warga negara sama di mata hukum tak hanya Kaisang wali kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa Bobi Nasution juga menegaskan sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi tim Liputan AI News melaporkan wacana program pensiun tambahan wajib menuai pro dan kontra dari masyarakat program dinilai semakin membebani masyarakat di tengah potongan-potongan lain yang sudah ada sebelumnya namun ada pula yang menilai program pensiun tambahan akan memberi manfaat asalkan diawasi dengan benar setuju sih kan kita sendiri tahu selama ini kita sudah dipotong untuk jam sospek pensiun itu BPJS tenaga kerja terus kita mesti wajib BPJS kesehatan terus ada juga pajak-pajak penghasilan kalau kita belanja ini itu sudah dipotong pajak juga nah terus apalagi yang mau dipotong gaji gak seberapa naik juga enggak ekonomi lagi susah bareng-bareng pada naik nih terus penghasilan saya kan tetap nih gak naik-naik terus mau dipotong lagi ya lama-lama tinggal tulang deh kita berharap bahwa bahwa pemerintah mungkin memikirkan bagaimana apa namanya pasca produktivitas usia masyarakat yang sudah tidak produktif ketika sudah pensiun dan sebagainya tapi saya berharap bahwa pemerintah juga harus berpikir bagaimana agar potongan-potongannya tidak memberatkan bagi karyawan-karyawan swasta apalagi yang hari ini gajinya mohon maaf masih WMR karena terus terang itu sudah menjadi pasti akan berdampak dan akan berdampak pada ekonomi pribadi masyarakat kalau selagi itu sebenarnya iurannya sendiri akan kembali ke pekerjanya untuk hari tua sih gak masalah karena hitung-hitung kita nabung ya gitu dan kita kan gak tahu ya apakah kita selesai kapan saat bekerja dan sebagainya jadi kalau menurut saya sih bisa diterapkan tapi yang benar yang penting uang itu benar memang untuk hari tua sih pagi pagi pagi